Safda TV Sekarang kita masuk ke kaedah yang ke-64 Al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi Min muktabayatil imani birububiatihi Beriman kepada asma' dan sifat Allah Nama-nama dan sifat Allah Termasuk konsekuensi iman kepada rububiahnya Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk konsekuensi kepada iman terhadap rububiahnya Allah subhanahu wa ta'ala Kita semua alusunah punya keyakinan Ibu Allah punya nama punya apa? Sifat Dan nanti akan ada pembahasan khusus ya Kaedah-kaedah yang berhubungan dengan asma' wa sifat bu Namun bukan disini tempatnya ya Namun itu wajib kita imani bu Kata belir Fyajibu alayna iza kunna nukminu bi annahu rabu haqqa An nukminu bi jami'i ma samma wa wosafa bihi napsahu fi kitabhi Ou sammahu wa wosafa bihi nabiyu sallallahu wa sallam fi suhihi sunnatihi Wajib atas kita seluruhnya Bila kita beriman kepada Allah sebagai Rabb Itu beriman kepada seluruh nama-nama yang Allah namai dirinya dengannya Atau sifat-sifat dan sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengannya Dalam kitabnya Al-Quranul Karim Demikian pula yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam Dalam sohih yang dalam hadis-hadisnya yang sohih Min ghairi tahrifin Dengan tanpa mengubah-ubah maknanya Iya Terima kasih telah menonton